Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita akan melanjutkan Renungan kita pada saat ini dari Matius Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-32 Sampai dengan yang ke-34 Seorang bisu disembuhkan Sedang kedua orang buta itu keluar Dibawalah kepada Yesus seorang bisu Yang kerasukan setan Dan setelah setan itu diusir Dapatlah orang bisu itu berkata-kata Maka heranlah orang banyak Katanya yang demikian belum pernah dilihat orang Israel Tetapi orang farisi berkata Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Hari ini bacaan perikob kita Akan saya berikan judul Kuasa di balik nama Tuhan Yesus Dari perikob ini kita belajar dua hal Yaitu yang pertama kita lihat dari berita buruknya dulu Setan membawa kutuk dan penyakit Setan memang sudah dikalahkan oleh Darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas kayu salib Tetapi jika kita tidak masuk tetap dalam perlindungan darah Yesus Yaitu dengan menjaga kekudusan hidup kita Dengan menjaga hidup yang takut akan Tuhan Maka setan akan mencoba menyerang kita lagi Karena pekerjaan setan salah satunya adalah sebagai pendakwa yang selalu bekerja siang dan malam Untuk menjatuhkan setiap orang percaya Setan itu senengnya bukan main Kalau ada orang percaya yang jatuh ke dalam dosa Banyak orang juga menganggap Hal yang sepele Misalnya dengan menyebut dirinya Atau orang lain dengan kata-kata Anak setan Dan lain sebagainya Bahkan sekarang Ada saja orang yang memproklamasikan dirinya Sebagai pengikut setan Dan yang lebih aneh lagi Saat ini Orang itu tidak pernah takut untuk pergi ke dukun atau paranormal Karena mereka mungkin berpikir seperti ini Setan lo tidak akan pernah bisa menyerang Dan membawa kita ke dalam neraka Sehingga bagi orang-orang ini Hal-hal yang berhubungan dengan dunia okultisme itu Dianggap hal yang wajar Tetapi dari ayat di atas Kita belajar bahwa setan Dapat membawa kutuk dan penyakit di dalam hidup kita Misalnya orang yang mencari pesugihan Sepertinya orang ini memperoleh berkat di dalam hidupnya Tetapi tetap saja itu membawa kutuk Anaknya meninggal Atau bisa gila Istrinya Suaminya Atau orang-orang terdekatnya Dijadikan tumbal Karena tekanan-tekanan inilah Yang memudahkan setan itu masuk dan membawa kutuk Membawa penyakit Yaitu awalnya karena kita telah membuka celah Untuk setan ini bisa menguasai hidup kita Kita membiarkan hidup kita di bawah Di dalam hal-hal yang bersifat okultisme Hal-hal yang masih mempercayai Tentang pesugihan Alkitab jelas berkata Mereka yang pergi ke tukang-tukang ramal Keturunannya akan dikutuk sampai keturunan yang ketiga dan keempat Mungkin kita pernah menjumpai Ada suatu rumah tangga Kristen Selalu saja bentrok Selalu saja panas Selalu terjadi pertengkaran Antara suami istri Antara orang tua dan anak Antara saudara satu dengan saudara yang lain Hati-hati Itu bisa jadi Pekerjaan setan Karena kita telah membuka celah Untuk hidup kita dikuasai oleh setan Kita jauh dari kebenaran firman Tuhan Kita tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan Itu celah Celah yang dengan mudahnya setan akan masuk Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Ayat yang ke-32 jelas dikatakan Sedang kedua orang buta itu keluar Dibawalah mereka Kepada Yesus seorang bisu Yang kerasukan setan Kadang banyak orang yang berpikir Kalau kerasukan setan Itu identik dengan memberontak Dengan teriak-teriak Dengan marah-marah Mungkin itu benar Tetapi ada juga sakit penyakit Yang disebabkan Karena kutuk Karena setan Yang menguasai kehidupan seseorang Mungkin kita pernah menjumpai Seorang yang sakit Dan sudah berobat kemana-mana Tidak kunjung sembuh Maka orang itu harus Segera untuk mengoreksi diri Karena bisa saja Sakit yang sedang dia alami Itu karena pekerjaan setan Di dalam perikub ini Yesus sadar Dan tahu persis Bahwa setanlah yang menyebabkan Orang itu bisu Maka dari itu Sebagai orang percaya Mari hidupkan kembali Persekutuan kita dengan Tuhan Setiap saat Setiap waktu Supaya kehidupan rohani kita ini Bisa semakin kuat di dalam Tuhan Termasuk kehidupan mental kita Psikologi kita Spiritual kita Semakin melekat dengan Tuhan Kalau kita itu sudah Intim dengan Tuhan Setan itu untuk menjama kita Mereka akan kalah Karena ada proteksi Tuhan Di dalam hidup kita Karena Ada Tuhan yang benar-benar Menguasai hidup kita Jadi sekali lagi Bahwa setan itu dapat Membawa kutuk Dan penyakit Di dalam hidup kita Jadi yang harus kita buat sekarang Lepaskan segala ikatan kita Dengan kuasa kegelapan Untuk kaya Tidak perlu lagi Mencari pesugihan Supaya Bisnis kita ramai Jualan kita ramai Tidak perlu kita meminta Pertolongan dari dukun-dukun Cukup kita doakan Tuhan pasti buka jalan Saya sangat percaya itu Bila saat ini Mungkin kita masih memiliki Jimat-jimat Mari Dalam nama Tuhan Yesus Kita bakar Jimat-jimat itu Karena itulah yang akan Menjadi kutuk Tidak hanya untuk kita Tetapi untuk Keturunan kita nantinya Juga itu akan jadi kutuk Mungkin saat ini Kita bisa kaya Kita bisa memiliki Banyak harta Bisnis kita bisa ramai Tapi kalau itu karena Campur tangan dari setan Itu adalah bohong Kenapa? Karena setan itu Mengambil berkat Anak cucu kita nantinya Untuk kita Sehingga Ketika Mungkin orang itu Tiada Yang sengsara ini loh Anak cucunya Karena berkatnya Sudah diambil dulu Setan itu Tidak mau kasih Dengan cuma-cuma Tidak mau Maka dari itu Lepaskan semua itu Karena setan Yang menyebabkan Kutuk Dan penyakit Mulai detik ini Biarlah Hidup kita Itu benar-benar Kita buka Untuk Tuhan Hidup kita Benar-benar Melekat Kepada Tuhan Dan yang kedua Kita melihat Ada berita baik Di dalam perik ini Berita baiknya adalah Setan itu Dapat diusir Di dalam nama Tuhan Yesus Ayat yang ketiga-tiga Dan setelah setan itu Diusir Dapatlah orang Bisu itu Berkata-kata Mungkin kita tidak Tidak pernah menjumpai Orang yang begitu Takut Dan bilang Saya tidak tahu Harus berbuat apa Karena setan itu Terus menyerang saya Ingat Bahwa Yang Tuhan Kerjakan Di dalam Perikup ini Adalah Mengusir Setan Alkitab Alkitab juga berkata Lawanlah Iblis Maka dia akan Lari Daripadamu Banyak orang yang bilang Ingin berubah Tetapi setiap kali Setan menyerang pikirannya Dia pasti melakukan Dosa lagi Ada orang yang Sudah berhenti Untuk berjudi Keinginannya kuat Tetapi sedikit saja Dia membuka celah Maka Setan yang akan Menguasai hidupnya Tetapi kabar baiknya Setan itu Dapat Diusir Dan Alkitab berkata Bahwa Roh yang ada Di dalam diri kita Itu jauh lebih besar Dari roh yang ada Di dunia ini Kita adalah Anak-anak Allah Dan kita harus Menang Di dalam Nama Tuhan Yesus Karena setan itu Ada di bawah Telapak kaki Orang percaya Bapak ibu saudara Yang dikasih Tuhan Jangan pernah Membuka celah Jangan pernah Melibatkan diri kita Dengan hal-hal Yang berhubungan Dengan okultisme Percayai saja Ketika hidup kita Dipimpin Dan dituntun oleh Tuhan Maka saya percaya Sangat-sangat percaya Tuhan itu Loh gak pernah Menutup berkat Untuk orang-orang yang Benar-benar Beriman kepada Tuhan Untuk orang-orang yang Benar-benar serius Dengan Tuhan Tuhan itu bisa Mengatur setiap Berkat kita Bisa Kalaupun mungkin Saat ini Bisnis kita Jualan kita Mungkin Sepertinya terlihat Sepi Tapi Hari ini Saya ingin katakan Apapun Pekerjaan kita Apapun Bisnis kita Saat ini Jangan biarkan Setan Mengusik Mengambil Berkat-berkat Yang harusnya Jadi hak kita Caranya adalah Sebelum kita Buka Sebelum kita Kerjakan Aktivitas kita Doakan dulu Doakan toko kita Doakan bisnis kita Doakan pekerjaan kita Dan Hanya dengan Darah Yesus Setan itu Akan lari Setiap kutuk Bisa dipatakan Dengan Darah Tuhan Yesus Setiap kutuk Dapat dipatakan Dengan Nama Tuhan Yesus Karena Nama itu Sungguh Memiliki Suatu Keajaiban Yang luar biasa Karena Itu adalah Nama Tuhan kita Yesus Kristus Jadi Melalui Renungan kita Hari ini Kita dapat Belajar bahwa Yang pertama Setan itu Juga dapat Membawa Sakit-penyakit Jangan Pernah tertipu Dengan iming-iming Kenikmatan Dunia yang Diberikan Setan Tetapi Sengsara Di kemudian Hari Bahkan saat Orang ini Meninggal pun Bukan keselamatan Tetapi Maut yang Dia terima Berhati-hatilah Karena cara Kerja setan Itu sangat licik Memberikan Kenikmatan Di awal Tetapi Sengsara Di kemudian Hari Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Tidak perlu Takut Karena nama Tuhan Yesus Adalah Nama Yang Penuh Puasa Dan Dara Tuhan Yesus Yang Mampu Melepaskan Kita Dari Segala Sakit Penyakit Termasuk Kutuk Termasuk Penderitaan Dan Ini Sudah Dibuktikan Di ayat Yang Ketiga Tiga Dikatakan Dan Setelah Setan Setan Itu Diusir Dapatlah Orang Bisu Itu Berkata Kata Hanya Dengan Nama Tuhan Yesus Segala Sakit Penyakit Akan Disembuhkan Mari Kita Miliki Hubungan Dengan Tuhan Jika Kita Selalu Mengisi Hidup Kita Dengan Kebenaran Tentang Tuhan Yesus Maka Hidup Kita Akan Menjadi Kuat Di Dalam Tuhan Jika Kita Selalu Mengisi Hidup Kita Dengan Percaya Hal-hal Yang Bersifat Okultismo Maka Selamanya Kita Akan Tetap Di Dalam Kutuk Hari Ini Lepaskan Semuanya Itu Jika Ada Yang Terikat Katakan Bahwa Dengan Darah Yesus Kutuk Dilepaskan Kutuk Dihancurkan Dan Tetap Percayai Kuasa Di Balik Nama Tuhan Yesus Begitu Sempurna Untuk Hidup Kita Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Hari Ini Engkau Memberikan Kepada Kami Hikmat Mu Jika Saat Ini Engkau Dapati Di Antara Kami Ada Yang Terikat Dengan Roro Perdukunan Perzinahan Yang Mendatangkan Kutuk Atas Kehidupan Tidak Hanya Pribadi Lepas Pribadi Tetapi Berdampak Kepada Keluarga 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 Yang Lain Maka Saat Ini Darah Tuhan Yesus Menyembuhkan Setiap Yang Sakit Darah Yesus Menghancurkan Kutuk Di Dalam Nama Tuhan Yesus Darah Yesus Menghancurkan Kutuk Kemiskinan Darah Tuhan Yesus Menghancurkan Kutuk Kebangkrutan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Darah Yesus Menghancurkan Kutuk Kemandulan Yang Saat Ini Sedang Bergumul Untuk Keturunan Tuhan Yang Akan Memberikan Karena Tuhan Akan Memberkati Setiap Orang Percaya Yang Berseru-seru Kepadanya Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Setiap Kebaikan Di Dalam Namamu Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua